Halo Juragan semuanya, terima kasih telah mengklik video ini Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya itu memposting sebuah review mengenai cara untuk membeli paket KaVision terbaru 2022 Nah, jadi video ini merupakan update-an dari video sebelumnya karena view-nya juga lumayan banyak Maka saya pun juga membuatkan video update cara membeli paket celing untuk TV KaVision Dan harganya pun sangat-sangat murah terbaru tahun 2022 ini Jadi silahkan ditonton untuk videonya, silahkan di-download untuk aplikasinya, ikuti cara-caranya agar mendapatkan harga yang sangat terjangkau untuk produk dari KaVision paket celingnya Nah, disini saya itu menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Putra Reload Kalian bisa download di Google Play Store untuk aplikasinya Aplikasi ini kita bisa gunakan untuk pembelian ke pulsa, paket data, dan produk-produk apa saja digital yang ada pada aplikasinya Seperti mungkin disini bisa untuk top-up game Dan juga bisa untuk membeli voucher atau paket TV kabel seperti KaVision, dan lain sebagainya Disini kita itu perlu untuk melakukan pengisian saldo sebelum bisa bertransaksi pada aplikasi ini Kemudian untuk pengisian saldonya dari Rp25.000 sampai nominal yang lain bisa kalian semua isikan dari aplikasinya Pembayarannya bisa dengan transfer bank atau bisa dengan cara membayar via aplikasi GoPay dan juga QRIS Nah, disini saya sudah punya saldo Rp17.000 dari aplikasi ini Nah, untuk cara membeli dari paket KaVision paket celing Disini kalian bisa langsung geser ke bawah seperti ini Dan cari tulisan TV prabayar yang ini Disini terdapat ada dua TV, pasca dan juga prabayar Klik yang prabayar yang ini Nah, lalu disini akan muncul keterangan tulisan seperti ini Klik ini yang tulisan pilih vendornya Maka akan muncul pilihan dari pembayaran produk paket TV kabel dari mulai decoder, gold, KaVision, Next dan Garuda, Orange TV, dan Transvision Nah, untuk pembelian dari paket celing KaVision, coba kalian klik yang tulisan KaVision ini Nah, selanjutnya disini akan muncul keterangan masukan nomor tujuan Masukan nomor tujuan yaitu decoder ID atau receiver ID Dan disini untuk produknya bisa langsung klik yang ini Maka disini akan muncul keterangan KaVision paket celing yang 30 hari, 180 hari, 360 hari seperti ini Harganya pun sangat murah, dimana disini untuk kaVision paket celing yang 30 hari Itu dia memakan saldo atau biayanya atau harganya itu Rp9.300 Untuk rata-rata di produk yang lain itu atau di aplikasi-aplikasi yang lain harganya mungkin Rp9.450 sampai mungkin Rp9.900 Disini itu hanya Rp9.350 sangat murah sekali Kemudian disini juga ada paket celing yang 180 hari Kita bisa melihat bahwa disini harganya itu sangat murah Rp46.000 Lalu ada paket celing yang 360 hari Harganya pun sangat murah, dimana kita perlu untuk membayar Rp92.000 Untuk membeli paket celing yang 360 hari atau 1 tahun ini Nah, misalkan jika kalian mau beli paket celing yang 180 hari Tinggal klik seperti ini, 180 hari Kemudian disini akan muncul keterangan kolom ketiga Itu dia adalah kolom memasukkan password Nah, di bagian ini kalian semua itu bisa memasukkan password Untuk bisa bertransaksi dari paket celingnya Jadi password ini adalah password yang kalian semua itu masukkan saat pendaftaran di aplikasi ini Kalian telah berhasil untuk melakukan pembelian paket celing Dengan klik keterangan tulisan proses yang ini Untuk cara melihat apakah telah masuk untuk produknya Bisa dengan mengklik menu notifikasi yang di atas sebelah kanan ini Demikian untuk ulasan mengenai cara melihat paket celing Dengan harga murah, ka-vision terbaru 2021 Silahkan menggunakan aplikasinya Gunakan untuk melakukan pengisian untuk produk paket celingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!